Yang dulunya sebelum datang SPS, kalau mendengar suara terlalu keras gitu, teringat berdengung, Alhamdulillah saya sekarang di depan calon pun Alhamdulillah normal-normal saja. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Muhammad Kufron, asal saya dari Kota Peraya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NDB. Keluhan saya, sakit asam wambung, sakit di dada, perut sebelah kiri, ansiti, dan psikomatis. Kalau sensasi saya, kalau dada ini terasa panas seperti terbakar, nyeri ulu hati, nyeri di perut sebelah kiri, Sama pahas ini terasa panas, terus sering mimpi buruk, sering didatangi sama orang-orang yang sudah meninggal itu. Kalau dengar pengumuman orang meninggal itu, kita terbayang seolah-olah kita mau mati, padahal tidak. Kalau ada ambulan datang, pikiran kita aneh-aneh saja, dan sekarang tidak bisa bekerja lagi. Kasian anak istri saya, mau makan rumah nasi, tidak berani pedas, tidak berani bumbu. Selain pedas, kecut juga tidak berani, tidak berani yang berbumbu-bumbu. Masih putih, sayur pening, sama tahu, tempe, terlalu hasil juga, katanya tak boleh. Saya orang puasa putih. Yang selama ini saya berobat ke sana kemari, berkali-kali, tapi belum ada hasil. Bahkan UGD, berkali-kali, selalu dicek EKG, katanya sakit jantung, sudah dironsen, dikasih obat, tapi tidak ada perubahan. Setelah saya browsing ke YouTube, saya niatkan pengen berobat ke tempatnya Bapak Hoir, di Sewon, Pak Tul. Kalau pas berangkat ini, ada yang support, ada yang undang. Nah, katanya sekarang medis sudah janggil kok, terapi alternatif, tapi mudah lah, pengen saya sudah gedung. Saya sudah kuat, saya ingin terapi di sini. Mudah-an, saya diberi kesempatan sama Allah SWT. Saya lho, waktu pertama mau udah ngelihat YouTube, terus saya bilang mau berobat ke Sewon, Bandul, Yogyakarta, ke tempatnya Pak Hoir, 6 SPS, 6 Bawah Saga. Nah, kasih tau ya, jangan ke sana, itu nipu, katanya itu. Tapi saya tidak bisa, hati bilang, yakin, tetap saya berangkat. Makanya saya sekarang berada di lokasi terapi. Alhamdulillah, belum diapa-apain, saya ada perubahannya SPS mantar, makan sambil juga. Saya sudah 4 hari ke SPS. Alhamdulillah, dulunya saya takut makan keceliling, tadi malam saya sikat. Tadi pagi, kari ayam, kari kambing, saya sikat. Ini lho, saya terlalu lama mikirin penyakit ini, berbulan-bulan. Sebenarnya saya masih ganteng lho, gara-gara rambut saya, gara-gara penyakit saya, rambut saya putih sebelum waktunya ini lho. Agar masih ganteng aslinya. Sudah 4 hari di sini, napas saya normal lagi. Makanan yang pantang-pantang sudah, saya makan lagi. Pikiran-pikiran yang buruk, Alhamdulillah, sudah pulih lagi. Saya bisa ketawa-ketawa lagi. Padahal sebelumnya berbulan-bulan, saya di rumah itu menguruh diri. Biasanya itu makan yang tidak jauh-jauh dari nasi yang lembek, adang bubur. Terus telur direbus. Terus ayam yang dibakar saja, enggak usah diapa-apain. Di sini disikat semua, tidak ada pantangan. Sikat pokoknya. Dulu, sebelum di sini, istri saya itu enggak pernah mau tidur sama saya. Karena badan saya bau, tapi saya enggak menyadari. Karena saya kalau masuk kamar mandi itu, terasa dingin. Begitu datang ke sini, ternyata mandi itu enak. Bau badan saya yang enak, kelelek saya itu. Pak Hoi Raja pas picit saya sampai disuruh miring, enggak buat baunya. Sekarang haru, Pak. Enggak mandi saya sekarang. Sekarang udah seger. Bapaknya, kalau mau sembuh, teman-teman di lombok sana, penderita seperti saya ini. SBS tempatnya. Sembuh, sembuh, sembuh. SBS, mantap. Saya sudah lima hari di SBS. Alhamdulillah, saya sudah berani makan pecelerik. Ini, 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 buktinya, nih. Tidak ada mantang makanan sekarang, tuh. Tidak diboongi sama ramahnya HCT, tuh. Kelil itu enak. Ini, ini, ini. Sambalnya, ini. Ini, lihat, lihat. Lihat, ini. Bukinya, ini sambel, ini sambel. Sambel, ini. Kita makan, dah singkat. Oke. Kawan-kawan, di luar angkana, yang mau sembuh, silahkan datang ke SBS. SBS, SBS tempatnya. SBS mantap. Jos gandos. SBS, sekarang kita berani makan. Masih betul. Masih betul, enak. Jangan ada tantangan. Makan, masih betul. Makan, semua. Ada tantangan. Kita tahu enak, ternyata. Tidak. SBS mantap. Berhormati. Melalui tekat yang kuat Memantapkan hati Hakul yakin Saya berangkat dari Belong Lombok Ke tempatnya Mas Fyir SPS Dengan bekal Hakul yakin demi anak istri Alhamdulillah Saya sudah 6 hari disini Sebelumnya saya itu mantang Namanya Pecelele Sebelumnya saya mantang Namanya Nasi Pecele Sebelumnya saya mantang Namanya Santan-Santan Disini saya sikat semua Semua itu enak Ternyata sambel itu enak Setelah 6 hari disini Melalui perjuangan yang luar biasa Akhirnya pagi ini Serasa badan saya bukar Sehat walafiah Hai anakku tercinta Istriku tercinta tunggu papiah Bapak akan kesana Akan pulang ke Lombok Dengan penuh sehat Walafiah Bagi warga Lombok Yang punya sakit Seperti saya ini Karena saya tahu Disana ada banyak Warga yang disana sakit Seperti saya ini Yang lelah merobat Kesana temari Tidak ada hasilnya Bahkan maaf Ada Dokter spesialis penyakit dalam Yang sakit Seperti saya ini Belum sembuh Mau berobat Mau sembuh total Disini tempatnya SBS Bapak Hoir Saya won bantul Dukerata SBS Mantap Jos gandos Yeah Alhamdulillah Setelah Lewat 8 hari Dulunya telinga saya Yang sebelah kiri Berdengung Alhamdulillah Sekarang Berangsur-angsur Mulai normal Dan yakin Saya semuf total SBS Mantap Alhamdulillah Di pagi yang cerah ini Saya menikmati Nikmat Tuhan Ciptaan Tuhan Yang harusnya Selalu kita syukuri Begitu indahnya Begitu segarnya Udara pagi Begitu indahnya Ciptaan Allah Saya Sudah Sudah Sembilan hari Sekarang ini Di SBS Alhamdulillah Alhamdulillah Pagi ini Tubuh merasa Seger Nafas Nafas terasa Nafas terasa Melihat-lihat Melihat-lihat Kemangat Kemangat Yakin Semua baik-baik saja Pasti sembuh SBS Mantap Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih